Intro Halo, apa kabar anda semua? Ini hari Jumat, ini Jumat Barokah biasanya gitu, orang menyebut Jumat Keberkahan gitu. Dan kalau di dunia kerja, orang biasanya menyebut, thanks God it's Friday. Tapi sekarang orang udah nggak ngerti hari. Gitu ya, mau Senin sampai Jumat, mau Sunday to Friday sama saja. Jadi kita justru malah bingungnya, thanks God it's Friday, terus mau ngapain akhir pekan. Gitu ya, Bung Rokih. Jumat Barokah, tapi buat kabinet bukan Jumat Barokah, Jumat Kebangkrutan. Jumat Kebangkrutan. Oke, kemarin Habib Rizik difonis 8 bulan penjara untuk petamburan dan itu potong tahanan. Artinya sekitar bulan Juni atau Juni ya, saya ingin Mei, Juni, Juli. Juni, Juli, Habib kan sudah sejak Desember ditahan, Habib Rizik difonis akan keluar. Itu kita tinggal menunggu RS Umi, swab di Rumah Sakit Umi. Oke, ini soal menarik juga. Dan nanti kita juga bahas soal Pak Jokowi yang lagi bingung dengan dirinya sendiri. Oke, kita komentari dulu soal Fonis Habib Rizik. Habib Rizik sebetulnya nggak ada delik di situ, nggak ada kriminal di situ. Yang mesti bebas. Bebas bahkan nggak ada tuntutan. Karena ini bukan soal pidana. Tapi tentu pemerintah nanti malu, udah ngakalin macam-macam, tiba-tiba bebas. Jadi sekiranya ada semacam ya saling bijak lah supaya Habib Rizik tetap masuk, supaya pemerintah nggak kehilangan muka tuh. Tetapi umat dan rakyat menganggap ini tidak ada ya. Jadi tetap apapun yang, kan pemerintah mau nyogok juga. Ya kita nggak hukum gede deh. Tapi tetap dia mesti masuk. Tapi umat tetap tahu bahwa ini bukan pidana. Dan kalau pidana maka berlaku bagi banyak menteri, bahkan presiden tuh kena hal yang sama. Jadi permainan-permainan di belakang layar ini yang justru menimbulkan tambahan energi bagi rakyat untuk menganggap bahwa hukum memang hanya berlaku untuk kadron. Kalau cebong nggak kena hukum tuh. Jadi hukum pidana itu namanya kita undang-undang hukum cebong. Yang hanya boleh diberlakukan pada lawannya. Kan begitu. Ini saya cuma baca cara rakyat berpikir ya. Bukan kita sendiri yang mau ngeledek pengadilan. Jadi dianggap pun time of court. Tapi terus-menerus begitu tuh. Dan itu yang akan ditonton lagi pada kasus-kasus yang lain. Sekarang kan tinggal swab rumah sakit umi ya. Hasil swab rumah sakit umi dianggap menyembunyikan hasil swab. Saya kira ini Majelis Sakit juga punya dilema yang cukup berat ini ya, Bung Roki ya. Ya, itu kalau soal nyembunyiin swab, itu berarti seluruh menteri juga nyembunyiin swab gitu kan. Banyak betul menteri yang positif kok. Bahkan ketua tim pengendalian COVID sendiri disuai positif dan tanpa dia sadar, dia nyumbang darah. Itu artinya memang dia di dalam darahnya ada COVID. Yang udah di, apa namanya, di plasmakan kan. Jadi politik COVID ini akhirnya jadi urusan pidana itu ajaibnya tuh. Di seluruh dunia nggak ada COVID jadi pidana. Karena ada elemen politik, maka COVID berubah menjadi urusan pidana. Jadi politiknya yang dipakai untuk mempidanakan risik dan teman-temannya. Nah, itu juga seharusnya berlaku pada kabinet. Kan kabinet separohnya tuh kena COVID semua tuh kan. Anda biasanya katanya karena kena COVID atau virus stupid, kalau yang Anda sering sebutnya begitu kelihatannya. Tidak, yang separoh itu kena COVID, separoh lagi stupid. Oke, kalau yang kita baca di media, Bung Roki kan ada sejaknya 8 orang ya. 8 orang menteri yang kena COVID, yang mengaku ke publik walaupun tidak mengaku langsung. Itu yang ada 4 orang. Itu menteri perhubungan berdikarya, mantan menteri agama Faru Rozi, mantan menteri kelautan Edi Prabowo, dan juga menteri menaker Ida Fauzia. Ada 8 lagi tidak ngaku. Nah, yang menarik tadi Anda singgung adalah Pak Menko Perekonomian Air Langga Hartarto. Dia juga nggak pernah kita dengar, dia mendeklir dia kena COVID, tiba-tiba nyumbang donor konvalesan. Kan berarti dia pernah kena COVID. Dia menyembunyikan juga kan gitu. Ini saya kira dilupakan. Ya, karena itu saya hitung tadi separoh. Walaupun 8, kalau Pak Air Langga kan hitungannya 8 juga dia kan. Karena dia kan poh. Dan bisa jadi lebih yang tidak terdeteksi. Kita tidak tahu gitu. Yes. Jadi keadaan ini, sekali lagi, ini keadaan di mana orang, tetap orang tonton kekonyolan-kekonyolan istana. Jadi, dalam satu frame, orang bisa lihat ada pengadilan hapi berisik, di frame sebelahnya ada pengabayan. Pelanggaran kalau yang dilakukannya adalah para menteri. Itu soalnya. Nah, jadi saya membayangkan memang orang menunggu-nunggu nih sekarang, kalau sudah kena cuma denda 20 juta. Karena sebelumnya saya membayangkan memang di petamburan, kalau di denda lagi kan dia sudah bayar denda 50 juta. Jadi kayak, jadi nebis enidem. Nah, gitu kalau dalam hukum. Tidak boleh mengadilkan. Dan itu bebas. Jadi, dicarikan pasal lain. Jadi, kena 8 bulan. Oke, kita pahamlah. Nah, cuman kita tunggu nih yang swipe rumah sakit umi. Kalau sampai berat hukumannya, ini kita tinggal bayang, oke, menteri yang lain juga harus tidak kena. Oke, sekarang pindah kita, Bum Roki. Saya tetap anggap pengadilan hapi berisik itu jadi jurisprudens. Itu artinya, kalau berisik dihukum dan dikena denda, berarti Kofifa menunggu hal yang sama. Berarti seorang pejabat yang lain juga. Kan mesti begitu. Jadi bagus juga. Bagus juga ada patokan. Ada kasus beli yang kemudian nanti jadi ukuran untuk hal-hal yang lain. Bahkan kalau kita lihat dasar pertimbangannya, karena Habib Rizik Siap yang anggap sebagai tokoh, itu punya pengaruh kalau dia melakukan itu. Seorang, kalau seorang ibu Kofifa bukan hanya tokoh. Dia kan pejabat yang harusnya ikut menjaga itu. Kan gitu. Justru lebih berat harusnya logikanya hukumannya yang kalau sampai terjadi. Yang paling tokoh ya Presiden Jokowi yang berkali-kali ada di kemudian. Saya lupa. Tapi kalau gitu, karena Anda ngomongin Presiden Jokowi, saya ajak ngobrol lanjutan deh yang soal Pak Jokowi ini. Saya justru, saya nggak ngerti mau mengucapkan apa. Karena saya hanya baca berita. Ada beberapa kasus yang menurut saya justru bingung. Satu, Pak Jokowi mengeluhkan bahwa pembangunannya ada waduk, nggak ada irigasinya. Terus kemudian ada pelabuhan, nggak ada jalan. Terus ada lagi nanti kita bahas soal bahwa beliau bingung dengan dana-dana bansos itu sampai dananya cakadut kemarin ada 21 juta yang dana dobel ya. Dana yang nggak jelas gitu. Terus berikutnya penyerapan anggaran yang beliau juga marah-marah kenapa sampai sekarang penyerapan anggaran rendah. Nah yang ini menurut saya ini hanya ini betul-betul kalau anak muda sekarang menyebutnya gitu damn, I love Indonesia. karena hanya disatet jadi di Indonesia. Bagus juga nih kelukesannya. Coba ada waduk, nggak ada irigasi. terus ada apa tadi? Ada pelabuhan, nggak ada jalannya. Pak Jokowi heran, ada waduk, ada irigasi. Ada pelabuhan, nggak ada jalan. Ya maksudnya keheranan itu. Cuman Raki juga heran, ada negara, nggak ada kepalanya. Ada kepala, nggak ada isinya. Sama juga logikanya. Kita mungkin bisa bermain-main dengan judul itu. Tapi kan Pak Jokowi mau ngeluk ke siapa ini selainnya. Waduh, dia yang seru bikin. Dia kena bangin, nggak dia seru bikin sekaligus irigasi. Jadi orang bertanya, kan kita cuman disuruh bikin waduk, nggak disuruh bikin irigasi. Kita cuman disuruh bikin pelabuhan, nggak disuruh bikin jalan. Jadi soal-soal semacam ini. Karena itu kemudian saya membayangkan rakyat akan bilang, jangankan kepala negara. Kami juga rakyat bingung. Ada negara, nggak ada kepalanya. Ada kepala, nggak ada isinya. Nanti jadi mainan begitu. Ini kita membayangkan orang berpikir. Ya, betul. Oke. Nah, juga soal Bansos. Ini kan sudah lama sebenarnya kita ributkan soal ini. Tiba-tiba kenapa beliau jadi baru ribut sekarang. Dia baru sadar aja bahwa ternyata ada yang lebih parah dari soal-soal data yang masuk ke dia. Kan soal data itu, itu berarti nggak pernah ada rapat kabinet. Kalau udah rapat kabinet kan Pak Jokowi tahu dari awal. Apa Buris mah nggak ngomong dari awal? Masa baru sekarang Jokowi tahu bahwa datanya palsu. Jangan-jangan semua data yang masuk ke beliau itu memang dipalsukan. Jadi saya tetap melihat bahwa menterinya udah nggak peduli dengan Presiden sebetulnya kan. Kan ya suka-suka deh. Jadi Jokowi ngomel pun menterinya bilang ya antar juga selesai kok. Jadi tahan-tahan aja. Itu sebetulnya yang disebut sebagai involusi di dalam kultur kabinet. Jadi saling lempar tanggung jawabannya. Paling diantara mereka begitu baca berita hari ini Presiden Jokowi heran nggak ada negara ada 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 pabun nggak ada jembatan itu saling WA diantara mereka tuh. Mungkin menteri yang sana bilang gila ya. Dia ngomel lagi tuh. Padahal dia nggak suruh kita bikin irigasi. Yang sana bilang lalu diaminin aja lah ntar juga dia busing kan. Jadi Presiden Jokowi diolok-olok oleh menterinya sebetulnya melalui WA grup diantara mereka. Jadi WA grup ini mesti dibaca oleh menteri. Saya tetap mesti berkesimpulkan begitu. Karena kalau Presiden punya sikap yang sebut aja otoriterian sedikit dia pasti nggak akan geluh karena dia udah panggil di ruang kerjanya sendiri dong. Dia mesti ngomelin di ruang kerjanya bukan dia ngomelin di publik. Nah dia ngomelin menterinya di publik ya menterinya makin balelo. Karena ini artinya dia merahin menteri-menterinya kan. Iya, iya. Oke. Saya kalau ini melihat banyaknya kasih semacam ini saya teringat dulu kan ada senang kita waktu kecil ada yang artikel yang disebut believe it or not. Gitu ya. Percaya nggak percaya. Iya kan itu dulu ada kan yang itu sangat sangat terkenal acara itu. Cuman sekarang kelihatannya mungkin karena banyak keanehan acara itu nggak jadi populer lagi tuh Bung Roky. Iya, percaya apa nggak percaya semua orang anggap nggak percaya. Dengan berkaitan dengan data ini kemarin soal Bansos yang sampai 21 juta dan ada data fiktifnya itu saya menyimak ketika rapat kerja di DPR Bu Risma mengucapkan kosa kata yang menurut saya yang juga khas Indonesia saya sendiri sampai mumet gitu beliau berkeluh kesah ini nah beliau itu seingat saya menteri yang kedua yang bicara soal mumet gitu kalau Pak Jokowi kan ruwet ini kalau menterinya mumet gitu Sri Mulyani dan Ibu Risma itu yang nggak ada di dalam kewimpinan Pak Harto atau SB SB sering berkeluh kesah tapi nggak pernah dibilang mumet karena dia mau urai itu dia berkeluh kesah terhadap keadaan politik yang tertuju pada pribadi dia tapi soal kebijakan nggak pernah jadi baru sekarang satu kabinet berkeluh kesah tentang kebijakan jadi orang bertanya lu orang kan pakar semua asli ngapain berkeluh kesah ke rakyat terakhir juga nggak ngerti apa yang dikeluh kesahkan jadi terlihat sama sekali nggak ada orkestrasi sebetulnya Pak Jokowi seolah-olah nggak memimpin kabinet jadi apa yang diputuskan di sidang kabinet itu nggak dijalankan di lapangan kan diputuskan bikin irigasi dibikin bendungan diputuskan bikin bendungan dan dibikin irigasi lalu apa fungsi fungsi evaluasinya disitu jadi terlihat bahwa lain kalau ada teknokrasi teknokrasi itu artinya Presiden hanya bikin gambar di papan tulis 2-3 poin lalu Menko-nya langsung tahu apa yang mesti dikoordinasikan lalu turun ke bawah menjadi keputusan teknis ini kelihatannya memang nggak ada karena ini soalnya berlangsung karena Menko-nya semua adalah orang politik kalau dia teknokrat murni dia ngerti line up algoritma dari pembuatan keputusan ini kan orang politik jadi nunggu aja kalau Presiden kasih kesempatan dia colong juga kebijakan itu untuk kepentingan partainya jadi gitu-gitu jadi akibat dari Presiden yang dari awal tidak konsisten dia bilang Kabinet tidak boleh diisi oleh partai politik akhirnya dia isi bahkan Menko-nya orang politik semua maka berlangsung lah politik mengatasi polisi kan mesti yang dihasilkan polisi yang berlangsung aja tukar tambah politik oke Bung Roki ini supaya akurat ini saya bacakan sekarang data soal ada berita lain Pak Jokowi jengkel target ekonomi tumbuh 7% tapi belanja APBN membeli ini menarik juga saya baca ya supaya akurat Pak Jokowi memaparkan realisasi belanja APBN masih di angka 15% sementara APBD masih 7% jadi lebih kecil lagi di daerah-daerah serapan belanja anggaran pemulihan ekonomi nasional pun baru 24,6% padahal 700 triliun disiapkan untuk membelikan ekonomi dari dampak pandemi ini data ini coba ini kan ngeri sekali datanya terus kemudian lagi pengadaan barang ini kan biasanya pengadaan barang ini diharapkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi di daerah ya terutama mengadalkan APBN pengadaan jasa di kementerian dan lembaga pusat baru 10,98% sementara di pemerintah daerah cuma 5% pertanyaan saya bukankah dengan undang-undang COVID itu para kepala daerah itu dibebaskan dari kemungkinan pidana ketika dia menyelenggarakan program-program pemerintah jadi sebenarnya aman apalagi tidak akan kena jangkauan KPK itu kan semarin banyak dikeluhkan bahwa AKPK ini menghambat investasi kemudian juga membuat para kepala daerah tidak berani bergerak nah sekarang sudah ada jaminan dari undang-undang juga tidak bergerak sementara KPKnya sendiri kan juga sudah dilompokkan jadi apa yang terjadi kalau gitu yang terjadi nggak ada yang paham metodologi dari yang disebut state spending kan dalam krisis negara harus keluarin uang supaya ekonomi tumbuh itu teori Keynesian economy state spending yang seluruh kabinet misalnya hafal jadi kalau itu nggak terjadi artinya di daerah tidak menganggap bahwa state spending itu akan menghasilkan pertumbuhan nah karena itu supaya tetap uang yang disalurkan ke daerah itu tumbuh ya dia simpan aja di bank dana-dana itu mungkin bank pembangunan daerah kebanyakan duit lalu dipakai buat diendapkan 3 bulan ada yang perlu duit jadi kepala daerah akhirnya jadi pemain finance aja bukan pemain anggaran negara jadi ini satu soal dengan kata lain ada balelo dan ada oportunisme itu orang menganggap bahwa apa pentingnya nanti gue ditangkap enggak nggak bakal ditangkap udah dijamin kok jadi itu keadaannya nah dalam keadaan itu lalu kita denger Menteri Luhut meminta supaya separuh kabinet pindah ke Bali supaya ekonomi tumbuh dari Bali itu juga sama teorinya state spending juga memang betul kalau ke Bali berarti ada spillover kegiatan ekonomi di daerah maka ekonomi tumbuh tapi sialnya yang mau dipindahin kabinet ngapain dipindahin apa spillovernya kabinet kan masuk hotel belanjanya ke pasar enggak belanjanya ke supermarket supermarket mewah yang enggak ada spillover ke rakyat jadi secara teoretis ini udah kacau mau menggerakkan ekonomi sementara ide tentang pertumbuhan itu tidak dimengerti konsumsi mau dinaikin tapi kalau kita bayangin misalnya dibawa ke Bali lalu kita bertanya hotel mana lo semua menteri punya resort di Bali jadi yang mau dihidupkan resort-resort para menteri di Bali ini benar-benar penipuan nah tapi menariknya adalah bahwa sementara menteri keuangannya minta agar dilakukan penghematan anggaran bahkan ancamannya kalau tidak segera melakukan revisi anggaran dananya akan diblokir jadi ketika mereka mengajukan anggaran untuk work from Bali kan gitu menyebutnya ya bisa jadi kata menteri keuangan oh ini pemborosan naik pesawat hotel dan sebagainya SPJ itu kan yang mesti dihitung jadi bakal dicorkan juga menteri keuangan ini kan jadi tambah bingung oh gitu sih gak bingung presiden yang bingung pro siapa pro Luhut apa pro SMI kan jadi akhirnya dicodorkan lagi dilema itu pada presiden dia mau pro menteri keuangan yang mau berkhemat atau pro pada menko investasi yang ingin menghidupkan ekonomi jadi kalau presiden itu punya kemampuan untuk memutus ini gak ada soal sebelum ini masuk ke publik mustinya presiden udah bilang gak bisa itu karena saya pro Srimuliani tapi presiden biarin kan maka menteri Luhut juga menganggap ya memang gak suakal supaya ekonomi Bali bertumbuh maka kegiatan administrasi separoh dari kabinet dilakukan di Bali ya Srimuliani ngintip bahwa itu artinya lu minta SPJ lagi dong lu minta segala macam atau bahkan Srimuliani tahu separoh dari kabinet kita punya hotel kok di Bali jadi mau pakai hotel mereka itu namanya insider trading namanya jadi hal-hal semacam ini yang sebetulnya tadi juga kita heran kok presiden heran tentang hal-hal yang memang dia tahu buruk ajaib juga jadi presiden betul-betul believe believe it or not dan orang bilang tidak saya tidak percaya oke tapi dengan begitu saya kira kalau dari sudut kita kita supaya kita tidak ikut mumet tidak apalagi ikut stres lebih baik kita anggap ini lucu-lucuan saja makin menarik negeri ini makin lucu jadi orang anggap kabinet tetap prahumor apa siapa dulu yang jago bikin-bikin beginian jadi terjadilah persekutuan antara kemuakan orang terhadap rejim karena seolah habib risik yang dianggap tidak adil dan kejengkelan akademisi melihat kebijakan kan yang jengkel pertama mestinya kampus kan kampus yang tahu bagaimana mungkin public policy dihalangi oleh political interest kan itu mesti diselesaikan tapi Presiden Jokowi dari awal kan sudah diijon oleh oligarki sehingga oligarki menganggap bahwa ya kita mainin aja keadaan semacam ini sehingga kalau terjadi krisis kita masih bisa menyelamatkan diri nah oligarki yang mengambil kesempatan dana-dana yang gak direalisasikan di daerah itu pasti jadi bail out buat oligarki siapa yang tahu oligarki pinjam dana daerah sebentar 3 bulan terus gubernur bilang ya pake aja tapi balikinya jangan lewat bank begitu-begitu itu gampang betul terjadi karena pemerintah udah lemdak ini sebetulnya pemerintah udah lemdak kalau kita hitung secara efektivitas birokrasi kalau pemerintah gak bisa lagi menggerakkan ekonomi daerah kendati uang ada di situ itu artinya pemerintah gak punya kapasitas lagi ini cocoknya karena ketoprakan ludru kan yang membahas ini sebenarnya cocok dibahas di tunjuk point tunggu sambungannya di tunjuk point pakai bahasa Jawa yang betul-betul masuk akal oke terima kasih oke yes that's the point of view bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati